Intro Dalam rapat paripurna DPR masa persidangan 5 tahun 2021-2022, seluruh fraksi menyampaikan pandangannya secara tertulis terkait rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang menjadi usul inisiatif DPR. Menurut anggota Komisi 7 DPR RI Riko Sia, pemekaran Provinsi Papua Barat Daya harus dapat berjalan bersamaan dengan Provinsi Papua. Sehingga harus dilaksanakan segera di tahun 2024, bersamaan dengan apa yang sudah diputuskan menjadi Undang-Undang di Provinsi Papua, hanya tinggal menunggu payung hukumnya saja. Yang masih kita usahakan adalah tentunya berdasarkan Undang-Undang yang sifatnya leg spesialis, kami berharap di Papua juga ada penambahan kursi. Jadi tiap provinsi punya empat keterwakilan dari masing-masing provinsinya, juga dari Papua Barat Daya. Kami berharap akan berjuangkan itu untuk empat kursi. Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Lambertus Jitmau, menyambut baik dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sebagai usul inisiatif DPR. Itulah yang kami mempunyai suatu niat baik, mempunyai keinginan, mempunyai kerinduan. Papua harus dibagi dari wilayah kecil sampai kepada wilayah besar. Dalam arti yang dimekarkan provinsi, bahkan kabupaten kota, sesuai kebutuhan yang ada di sana. Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya telah melalui proses harmonisasi, di mana seluruh fraksi telah menyetujui hasil harmonisasi tersebut hanya satu fraksi yang belum menyetujui. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.